Pemirsa Presiden Joko Widodo melantik 16 duta besar baru untuk ditempatkan di sejumlah negara. Salah satu yang dilantik adalah Aman Antanasir, Juru Bicara Menteri Luar Negeri. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eko Frima Andani, langsung dari Istana Negara Jakarta. Eko, bagaimana jalannya pelantikan duta besar pada hari ini? Ya, Nailah baru saja Presiden Joko Widodo selesai melantik 16 duta besar baru yang akan ditempatkan di sejumlah negara di dunia. 16 duta besar baru ini berasal dari jabatan karir dan juga non-karir. Ini merupakan gelombang pertama dari 22 nama duta besar yang diajukan melalui fit and proper test yang dilakukan di DPR lalu. 16 nama yang dilantik pada hari ini yang berasal dari jabatan karir sebut saja Aman Anta Kristiawan Nasir. Ini merupakan mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri. Ia ditempatkan di Republik Perancis yang juga merangkap untuk duta besar Monaco sekaligus juga UNESCO yang nantinya akan bergerudukan di Paris. Kemudian ada juga Lalu Muhammad Iqbal yang merupakan mantan dari pejabat dari Kementerian Luar Negeri untuk diri dan pelindungan warga negara Indonesia yang ia ditempatkan di Turki. Kemudian ada juga pejabat yang non-karir sebut saja mantan wakil ketua MPR RI yakni Haryanto Tohari. Ia ditempatkan menjadi duta besar di Lebanon yang nanti bergerudukan di Beirut. Dan 13 duta besar lainnya ini juga diharapkan tadi setelah selesai dilantik bisa langsung mengamanatkan tugasnya. Ada pun tugas utama dari para duta besar yang telah dilantik dan berkuasa penuh ini selain menjadi representasi negara Indonesia di negara tersebut juga diharapkan bisa mampu menjadi tempat mempromosikan sejumlah alat dan juga kebudayaan dan juga produk-produk Indonesia di negara tersebut. Sekaligus juga diharapkan perlindungan TKI menjadi prioritas utama. Di mana para TKI yang berada di negara tersebut bisa menjadi tanggung jawab prioritas termasuk mereka ada nantinya terjadi konflik di negara tersebut. Ya, demikian naiklah kembali ke Anda. Eko Frima melaporkan dari Istana Negara Jakarta.